Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jetapar News kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah diimpun tim redaksi kami Bersama saya Rasdia Laudi, inilah berita sengkapnya Intro Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila mendatangi kantor Bupati Sidrap dan bertemu PLT Bupati Sidrap Mereka meminta menutup tambang di Sungai Bila, Kecamatan Pituriase Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila atau AMPSB mendatangi kantor Bupati Sidrap di Jalan Harapan Baru, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap Kepada pemerintah, mereka meminta aktivitas tambang di Sungai Bila, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap dihentikan Mereka menilai aktivitas tambang di Sungai Bila telah merusak lingkungan Menurut mereka, sumur warga sekitar tambang mengering dan akses jalan juga rusak Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila ini diterima langsung PLT Bupati Sidrap Haji Dola Mando, Kasat Intelkam AKP Robi Andi Manaungi, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Sidrap, Samsuar dan asisten 3 PMK Sidrap, Rustan Haji Dola Mando selaku PLT Kabupaten Sidrap berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan mereka dengan memantau langsung kegiatan tambang yang ada di aliran Sungai Bila Masyarakat Peduli Sungai Bila telah menindaklanjuti tuntutan mereka dengan perjanjian kita sesuai di sini, di sini yang ditampang kalau memang tidak sesuai, terhubungkan kegiatan tambang Insya Allah, saya akan tindaklanjuti setelah negara Tuhan Pemirsa Tampangan dan saya akan memberikan pesulatan atau arsiknya kepada Adiyah Suku Yusufi ini saya sudah menindaklanjuti ke Kasah Bisa Tuhan kalau Pak Ibu sama-sama Pak Matah Pak Kasah Allah, Alhamdulillah, Bapak Tuhan tidak ragu kalau saya sudah sesuai Tuhan, silahkan kalau memang Bila hati-hati tidak bisa lagi Aksi berjalan damai dan pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib Erwin Parolai melaporkan Tuhan Pemirsa Tuhan Tuhan Pemirsa Tuhan